Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Baik teman-teman sekarang kita kembali melanjutkan hadith kita Dan kita akan masuk ke hadith 517 517 Yang berbunyi saya bacakan langsung dari Abdullah bin Amr bin As Radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda Artinya sungguh telah beruntung orang yang masuk islam Lalu rizkinya cukup Dan dia diberi sifat qana'ah atau merasa cukup Oleh Allah terhadap apa yang dikaruniakan kepadanya Hadith ini diriwayatkan oleh imam muslim Juga saya langsung bacakan hadith setelahnya 518 Karena mirip ya Dan keduanya insya Allah kita akan gabungkan untuk mengambil dan mengorek mutiaranya Yaitu berbunyi dari Abu Muhammad Fadhal bin Ubaid al-Ansari radiyallahu anhu Bahwa beliau mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda Berbahagia lah orang yang telah diberi hidayah kepada Islam hidupnya berkecukupan dan menerimanya dengan kana'ah Atau merasa cukup Hadith ini diriwayatkan oleh Tirmidhi Beliau mengatakan hadith Hasan Suhih Baik teman-teman sekalian kedua buah hadith ini hadith yang mulia berhubungan dengan bab kita Keutamaan hidup sederhana dan juga ya merasa cukup Disini sederhana teman-teman sekalian bukan berarti anda harus pakai baju yang kumu Anda terlihat lesu Bukan seperti itu Tapi maksudnya boleh anda pakai baju yang terbaik Kopia Jilbab Pakai yang setiap umum Sepatu, tas, segala macam rumah Boleh anda pakai yang terbaik Islam tidak pernah melarang anda menikmati dunia Karena kata Nabi S.A.W Allah suka sekali melihat nikmat pada Nikmatnya pada hambanya Tapi yang penting Tidak perlu berlebihan Sehingga membazir Masuk dalam bab sombong Dan juga tidak Kekurangan sekali Sementara dia mampu Dan dia tidak paksakan diri Jadi penting juga Tidak boleh kita pelit Tidak boleh kita membazir Tidak boleh kita pelit Kita berada di antaranya Baik, kedua buah hadith ini Kita bagi menjadi tiga bagiannya Kita langsung masuk ke mutiara yang pertama Potongan sabda Nabi S.A.W Qad aflahman aslam Di riwayat yang kedua Tubali man hudia ilal islam Yang pertama adalah Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam Di riwayat yang kedua Berbahagialah orang yang diberi hidayah kepada Islam Ya saudara Benar Orang yang menjadi seorang muslim Bahagia Beruntung Baik anda lahir dalam keadaan Islam Atau anda baru mendapatkan hidayah Islam Setelah anda dewasa Beruntung Pertahankan sampai mati Karena sang pencipta telah berfirman Wala tamutunna illa wa'antum muslimun Jangan Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam Kenapa alasannya? Karena yang pertama Allah tidak pernah menurunkan agama lain kecuali Islam Allah sebutkan dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitanir rajim Inna dina indallahi islam Agama diisi Allah hanya Al-Islam Semua nabi-nabi agamanya Islam Semua pengikut-pengikut para nabi yang setia namanya muslim Ya Muslim adalah orang yang menerima Beriman kepada orang yang beriman semua apa yang telah Allah SWT Termasuk beriman kepada seluruh nabi-nabi dan rasul Kenapa julukan Islam ada pada umat Muhammad SAW Kenapa kita dapat julukan Islam kalau begitu? Kenapa orang Yahudi Nasrani tidak mendapatkan julukan Islam? Karena kita beriman kepada Allah secara totalitas Istislamu An-Nafsillilah Rabbil Alamin Penyerahan secara totalitas kepada sepencipta Allah Allah bilang dia Tuhan kita imani Allah suruh kita mengimani kitab-kitabnya kita imani Allah suruh imani seluruh rasul-rasul kita imani Rukun iman kita Iman kepada Allah malaikat kitab-kitab dan rasul-rasul Kalau ada seorang muslim mengatakan Musa bukan nabi Maka dia kafir Ada yang mengatakan Isa bukan nabi Maka dia kafir Ya Jadi Yang lebih mengimani Musa adalah kaum muslimin daripada orang Yahudi sendiri Yang lebih menghormati Isa Al-Islam adalah kaum muslimin dibandingkan kaum Nasrani Karena memang kita wajib mengimani risalahnya Tetapi kita menyempurnakannya karena totalitas beriman kepada Allah pada rasul yang terakhir yaitu Muhammad SAW Dengan tetap meyakini Ada nabi sebelumnya bernama Musa Isa Al-Islam dan ada kitab Taurat dan Injil yang turun kepada mereka Taurat kepada Musa dan Injil kepada Isa Al-Islam Ini alasan pertama Ya karena Kenapa pendekat Islam kepada kita? Karena ini Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 Tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Allah pastikan inilah agama Islam itu Dan Allah telah sempurnakan Di potongan ayat surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 3 Pada hari ini di musim haji pada saat itu Di akhir hidup Nabi SAW Allah mengatakan Hari ini aku sempurnakan agama kalian Dan aku sempurnakan nikmatku pada kalian Maksudnya nikmat keislaman itu sendiri Karena sedangkan dengan Islam kalian tidak butuh lagi yang lain Cukup dengan ini Aku riduh Islam itu sebagai agama kalian Alasan ini Yang kedua Makanya pernah ada Orang Yahudi yang mengatakan kepada Umar bin Khattab Di zaman khilafah beliau radiyallahu anhu Ada sebuah ayat dalam kitab kalian Kalau turun pada kami kaum Yahudi Kami akan jadikan itu sebagai hari raya Kata Umar bin Khattab Ayat yang mana hai Yahudi Dia mengatakan Sampai akhir ayat Maka kata Umar bin Khattab Demi Allah saya tahu dia turun kapan Turun dimana Kepada Nabi SAW Dan siapa saja yang hadir Itu kan di musim haji Di haji wadah Dan Umar bin Khattab masih ingat Siapa saja yang hadir pada saat itu Tapi Umar bin Khattab tidak menjadikan sebagai hari raya Hanya beliau Di sini Riwayat ini menguatkan apa yang tadi kita katakan Sebenarnya Memang ini sebuah nikmat yang besar Allah yang riduhkan kita Dan orang Yahudi tahu tentang masalah itu Orang Yahudi tahu Masalah itu Jadi memang ini Sebabnya Ada sebab-sebabnya Baik Teman-teman sekalian Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan tentang masalah Islam Mayuri lillahu Barang siapa yang telah dilapangkan hatinya Dalam Islam Maka dia berada di atas agama Dia berada di atas cahaya Tuhannya Afa man syarallahu sadra lil islami Fahu ala nuri min rabbi Tadi maaf saya ada sedikit keliru baca Juga ada ayat-ayat yang lain Yang bicara tentang masalah Islam ini Memiliki kemuliaan yang luar biasa Karena kalau Allah mengingatkan kebaikan Allah berikan dia petunjuk kepada Islam Dan Nabi S.A.W. berkata kepada Sahabat Khalid bin Walid Tidak pantas orang yang berakal Seperti Khalid bin Walid Tidak menerima Islam Kalau ada seseorang yang menyampaikan itu Kepada Khalid walid Lalu kemudian dia masuk Islam Kenapa emang akal sehat harusnya berfikir Apa yang salah dari Islam Semua yang diperintahkan dalam Islam Baik Jujur, amanah, tanggung jawab Bakti sama orang tua Jemaah orang sakit Membantu orang susah Berbuat baik bahkan Bukan cuma sama muslim Sama orang kafir Orang-orang muslim Sama hewan-hewan Sama tumbuh-tumbuhan Semuanya Tidak akan membuat kerusakan di muka bumi Orang-orang muslim itu Yang ada depan mata mereka Cuma kebenaran Yang dianggap benar oleh Sampai Cipta Allah Mereka akan hidup dan mati Untuk mempertahankan kebenaran itu Dari orang seperti itu Kemudian yang dilarang dalam Islam apa Bohong Menipu Menggunjing Memfitnah Memukul Mencuri Membunuh Memerkosa Dan, dan, dan Selepas Semua memang yang manusia sendiri Tidak suka juga Lalu apa alasannya Orang menolak Islam Apa alasannya mereka Menolak Islam Apakah karena hanya Ada pemahaman Oh Islam itu teroris Akhi Wahai saudaraku Pakai akal sehatmu Kalau ada satu orang Nasrani atau Yahudi Melakukan satu perbuatan teror Terorisme Apakah orang Yahudi Nasrani bersedia Kalau mereka dikatakan Semua Yahudi dan Nasrani Teroris Saya yakin tidak Demikian juga kami Orang Islam Kalau ada sikap dan perbuatan Seseorang Individu Muslim Yang melakukan ini Maka dia pribadi Dia bom diri misalnya Dia mengganggu Membuat kerusakan Pemberontakan Terdapat pemerintahnya Ini semua dia pribadi Para ulama-ulama kita Melarang masalah itu Dan tidak boleh boleh Maka tidak bisa Jadi patokan itu Oh Islam itu Ajarannya keras Terbukti pencuri Dipotong tangannya Terzina Dicambuk Atau Kalau sudah menikah Dirajam Pembunuh di penggar Lehernya dibunuh Baik ini orang-orang Yang mengatakan Ini ajaran Syarat Allah Yang mulia ini Itu keras Mereka gak faham Allah SWT mengatakan Dalam Al-Quran Dalam kisos itu Hukuman fisik Yang terjadi pada orang Yang melakukan Beberapa pelanggaran Tidak semua pelanggaran Kayak tadi pencuri Dipotong tangannya Orang yang berzina Dicambuk Kalau beliau belum menikah Kalau sudah menikah Maka dirajam Dan orang yang Membunuh dibunuh Allah mengatakan Itu ada kemakmuran kehidupan Bagi kalian Haya orang-orang yang berakal Ya ulil al-bab Haya orang-orang berakal Kok bisa Bagaimana cara memahaminya Tentu saja Orang yang mengatakan Pencuri dipotong tangan itu Kejam Itu keras Karena mereka belum pernah Mengalami dicuri Coba kalau Sanda-sanda dia dicuri Barangnya Sekarang anda lagi pulang rumah Dia lagi ada Maling dalam rumah Kira-kira Apa yang akan anda lakukan Bukan cuma Potong tangannya Mungkin anda akan Bunuh pencuri itu Kalau anda punya Alat di tangan anda Anda akan melawan Karena hak anda Sedang diambil Kan begitu Nah ini Orang belum Faham Dan kalau anda Bukan pencuri Kenapa anda takut Dengan ini Orang yang takut Diterapkan Pemotongan tangan Dia mencuri mungkin Dia takut Kalau tidak pencuri Kenapa anda harus takut Seberat apapun Hukuman Apa yang harus kita takut Kita tidak melanggar Kan begitu Sama juga Orang berzina Dicambuk Supaya jangan terjadi Berzinaan Karena pernah ada Sahabat Masih muda Datang kepada Nabi SAW Mengatakannya Rasulullah Saya mau siap Kerjakan apa saja Tinggal satu Jangan Izinikan saya berzina Jangan larang saya berzina Saya mau berzina Enak kok biologis Ganti-ganti pasangan Nabi SAW Cuma bilang Kau mau gak Kalau terjadi pada ibumu Anak muda itu berpikir Enggak tentunya Maksudnya Sebagai anak Dia tahu ibunya Dizinai oleh laki-laki lain Oh enggak mau Baik Saudarimu Enggak mau Anakmu Enggak mau Terus kenapa kau kerjain Kepada orang lain Karena perempuan yang sedang kau Ajak berzina itu Ada ayahnya Ada saudaranya Ada anaknya Kalau dia janda misalnya Apalagi kalau statusnya Istri orang Ada suaminya Maka ini sangat Kalau dia sudah menikah Dirajam Karena dia sudah Ada pasangannya Ngapain zina Tinggal lampiaskan Kepasangannya Nah ini Orang yang membunuh Dibunuh Orang yang mengatakan Ini kejam Bukankah di dunia Memang ada hukum Eksekusi mati Ada Gitu kan Cuma Islam datang Memang membatasinya Tidak semua orang Di eksekusi mati Tapi kalau sudah Membunuh Ini gak gampang Teman-teman Banyak Orang yang dicintai Yang mencintai Orang yang dia bunuh Itu Yang bisa balas dendam Dan orang Kalau dalam syarat Islam Kalau ada orang Membunuh Maka tidak spontan Ditangkap Lalu di Kisos Di penggal Lahirnya Di pinggir jalan Bukan Dilaporin pada pengadilan Pengadilan Pelajari kasusnya Oh ternyata memang Orang ini secara Sengaja melakukan Segala macam Terbukti memang Dia melakukannya Maka didatangkanlah dia Disampaikan hukumannya Karena begini dan begitu Ya Udah Terus disampaikan juga Kepada walinya Orang yang dibunuh Keluarganya orang yang dibunuh Nih Yang membunuh Suami kamu Istri kamu Anak kamu Orang tua kamu Ini akan kami kisos Pada hari Jumat Di tempat ini Silahkan datang Keputusan ada tangan anda Sebagai walinya Anda mau kisos berjalan Atau dia bayar Dia Dia itu dendanya Maka nanti kisos itu Al-Ghojo nya akan mengambil Tiga langkah dari Tempat orang yang akan di kisos Atau orang yang akan di kisos Lalu sebelah kanan Ada walinya orang yang dibunuh Angkat pedang Dia langkah pertama Dia balik ke sana Kalau mereka diam Dia melangkah langkah kedua Dia balik lagi ke sana Kalau dia diam Dia melangkah langkah ketiga Kalau masih diam Dia angkat pedangnya Baru dia lihat Kalau mereka diam Baru di kisos Kalau di tiga langkah itu Dan pada saat angkat pedang Salah satu ini Ada satu yang hadir disana Dari keluarga orang yang dibunuh itu Mengangkat tangan Memberikan isyarat Memaafkan Maka tidak jadi kisos Walaupun yang lain mau kisos Jadi bukan Langsung eksekusi mati Begitu saja Tidak Tidak Tapi karena Mau di lihat Sampaikan loh Kepada walinya Keluarganya Orang yang dibunuh itu Nih Yang bunuh suamimu Anakmu Orang tuamu Ini nih nih Ini sekarang nih Kami akan hukum nih Ingat ya Gak ada hubungannya Sama istrinya Sama anaknya Sama suaminya Sama orang tuanya Gak ada hubungannya Ini orang yang buat salah sekarang Jadi bisa saja Dalam islam itu Anak si pembunuh Dan anak yang membunuh Menikah Gak ada salahnya Karena anak-anak Gak ada salahnya Begitu adilnya Islam itu datang Jadi luar biasa Hukum islam itu Bukan main-main Orang yang belum faham saja Karena tidak mempelajarinya Menganggap ini Oh ini Keras Oh ini begini dan begitu Ini tidak layak lah Apalah Dan menganggap Hukum-hukum manusia Jauh lebih Baik daripada hukum Allah Dimana imanmu Hai muslim Pelajari agamamu ini Supaya faham Ini hukum dan Syariat Sampai cipta Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah gitu pun Allah masih mengatakan La ikra fi din Tidak ada paksaan Walaupun sudah benar Tidak ada paksaan dalam agama Kita gak ada dalam Islam Datang ke rumah orang Di sebelah kita Tentang kita Dalam muslim Ayo masih islam Kau tidak saya bunuh kamu Gak ada dalam Islam Tidak ada sama sekali Mustahil Tawarin Islam Mau dengar Alhamdulillah Bukan cuma itu Ahli maksiat saja Berzina Pembohong Penipu Kita ingatkan Gak boleh Ini haram Dia gak mau dengar Ya sudah Urusan dia sudah Gak ada kita langsung Ambil pedang Penggal lehernya Dah Di zaman Nabi Sussalam Ada halimaksiat Diingatkan Disadarkan Kalau kepergok buat Pemerintah hukum Nah itu iya Dan tidak ada hukum individual Tidak ada Maka Islam itu datang Mulia sekali Mulia sekali Bukan Salah Ya Sebagaimana dalam Pemandangan Sebagian orang Keraslah Segala macam Kalau anda protes Keras Bertanda protes Sampai cipta Allah Ini aneh Mayoritas penduduk Muka bumi ini Itu orang beriman Sama Allah Dari 7,5 miliar Populasi manusia Mayoritasnya Mungkin sekitar 6 miliar Orang Islam Nahudi Nasrani Kenal Allah ini Tahu Tuhan Ya Allah Protes hukumnya Allah Gimana caranya Kalau orang tidak beriman Sama Allah Itu lain Orang Hindu Orang Buddha Orang Ateis Itu Yang jumlahnya Minoritas sebenarnya Di muka bumi ini Jadi orang beriman Kepada Allah Kenapa harus Diprotes hukum Allah Anda belum mau Jalankan itu Hak anda pribadi Tapi tidak bisa Diprotes hukum Allah Gimana caranya Ini faedah yang pertama Jadi memang Beruntung sekali Orang yang menjadi Muslim Karena selalu Dipandu kepada Kebaikan Jujur Amanat Tanggung jawab Bakti Sama orang tua Memaafkan Dan 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 Semua yang buruk-buruk Mengipu Mencuri Menggunjing Memfitnah Membunuh Dilarang Dan diancam Kemudian potongan Yang kedua Teman-teman sekalian Waka'ana rizkuhu kafafa Ini di hadis Nomor 517 Hadis nomor 518 Waka'ana aishuhu kafafa Terjemahan Waka'ana rizkuhu kafafa Artinya Rizkinya cukup Itu di hadis Nomor 517 518 Waka'ana aishuhu kafafa Dan Ya Hidupnya berkecukupan Maksudnya Tercukupi Apa itu? Makanannya hari itu Minumannya hari itu Kesehatannya hari itu Tempat tinggalnya hari itu Hari itu saja Kan saya sudah bilang tadi Di pembukaan pembicaraan kita Materi kita Hanya Sampai Mati Ajal Selesai Berhenti semua tugas kita Gitu kan Berarti harusnya cukup Kalau hanya untuk hari itu Dan subhanallah Mungkin kita bisa rasakan semuanya Berapa sih kebutuhan kita makan? Satu kali makan Misalnya sarapan Makan siam Makan malam Kalaupun ada orang makan 3 kali Kalau saya makan Biasanya cuma sehari 2 kali Itu sudah kenyang Luar biasa gitu Masya Allah Alhamdulillah Cuma itu orang makan Masya Allah 3 kali Sarapan Makan siam Makan malam Berapa banyak kita makan? Sepiring Udah kenyang Buah piring Oh Biasa Orang sudah 3 piring 5 piring Ini mungkin gak baca Bismillah Sudah syaitan yang ikut makan Orang makan 2 piring Sudah cukup Banyak Isinya Ada nasi Ada sayuran Ada laut Cukup Cukup 1 piringnya cukup Makan 3 kali sehari Cukup Itu berapa? Anggaplah Satu porsi misalnya 20 ribu rupiah Berarti kita cuma butuh 60 ribu rupiah Tidak banyak gitu Nah itu Islam ajarkan kepada penganutnya Kafaf Cukup itu Bersyukur Kita cukupkan Itu sudah sebuah Nikmat yang dua Sudah muslim Kebutuhan hariannya terpenuhi Walaupun pas-pasan Tidak masalah Ingat Supaya selalu bersyukur Jangan selalu lihat orang yang Di atas Lihat orang yang di bawah kita Nikmat yang sedang ada apa? Nikmat itu Jangan bayangkan nikmat yang lain Anda lagi makan nasi Sama tempe Sama sambal Nikmat ini Jangan bayangkan ayam goreng Kambing bakar Iga bakar Nanti jadi gak enak Udah nikmat aja makan Bismillah Yang ada Alhamdulillah Nah ini yang kedua Jadi Rizkuhu kafaf Atau Mencukupi dia Yang ketiga Yang terakhir penutupan juga Bahasan kita adalah Wakanna Wakanna'ahu Allah Bima'atahu Di hadis nomor 517 Artinya Dan Allah Berikan kepada dia Sifat kana'ah Merasa Cukup Terhadap apa yang Allah Berikan kepadanya Di riwayat 518 Wakana'ah Dan dia Memiliki sifat kana'ah Karena itu merasa Alhamdulillah Alhamdulillah Selalu Ada orang begitu Masya Allah Pakai baju itu Walaupun berulang-ulang Alhamdulillah Selalu dia syukuri saja Nah itu kana'ah Selalu sangka baik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman sekalian Inilah rezeki saya Alhamdulillah Kalau kita mengikuti Hawa nafsu kita Luar biasa Gak akan selesai-selesai Tapi kalau kita Mau menilai Nikmat Allah Yang melimpa kepada kita Beda Pasti beda Kita merasa cukup Jadi selalu merasa cukup Teman-teman sekalian Alhamdulillah Dan saya sudah bahasakan tadi Kalau anda mau Merasa cukup ini Dan bersyukur Punya sifat kana'ah Dan syukur Maka Anda Jangan lihat Orang yang di atas Jangan bayangkan Nikmat yang lebih besar Tapi yang ada sekarang Alhamdulillah Nikmat Toh juga Kebanyakan Itu kemasan Saya sering sampaikan Di bagian kami yang lalu Saya ingatkan kembali Kalau ada orang makan Misalnya Di piring emas Sama di daun Bedanya apa? Kemasan Kemasan kan? Ada orang tidur Di emperan jalan Sama orang tidur Di atas ranjang Yang harganya Ratusan juta Kemasan Tujuannya apa? Tidur Kalau antara tujuannya Makan Kan gitu Ada orang pakai baju Kemampuan dia 50 ribu baju ke meja Misalnya Ada orang yang mampu beli 30 juta 50 juta ke meja saja Bedanya Kemasan Dua-duanya sama Tutup ibadah Tentu kalau orang lagi Ada nikmat Melimpa pada dia Boleh dia nikmat Tapi jangan mubadir Tadi kita katakan Tapi jangan paksakan diri Teman-teman sekalian Merasa gengsi Kalau pakai baju Yang murah Tidak bermerek Kenapa? Kenapa masalahnya gitu? Kalau saya beribadi Saya yang penting berpikir Oh ini cocok Buat saya sudah cukup Harganya murah Harganya mahal Kalau saya rasa cukup ya Kalau saya juga Terlalu berlebihan Harganya udah Tidak perlu Tidak perlu dipaksakan diri Kenapa? Apa masalahnya? Pujian orang yang dikejar Sepanjang lidahnya Untuk apa? Tidak ada manfaatnya Allah wa'alam Ini bahasan kita Teman-teman sekalian Insya Allah kita akan lanjutkan Petumuan akan datang Di hadis nomor 519 ya Masih di papi yang sama Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax